Dan akhirnya Sumpah Pocong dilakukan. Kemarin bertempati Padepokan Agung Amparanjati Cirebon, Jawa Barat, Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong. Disaksikan masyarakat luas serta tim pengacaranya, Saka memberanikan diri, menjalani Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Sementara itu, Iturudiana yang pertama kali melontarkan ide Sumpah Pocong justru tidak datang. Memang bagi masyarakat luas, Sumpah Pocong bukan sesuatu yang main-main. Inilah sumpah yang membawa dampak sangat besar, sebab jika melakukan kebohongan akan mendapatkan azab hingga kematian. Tapi seperti apa sesungguhnya, Sumpah Pocong dalam pandangan agama Islam. Dalam kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam, benarkah Deddy Mulyadi menemukan fakta-fakta baru? Lentes mungkinkah, fakta-fakta tersebut mampu menuntaskan kasus viral ini? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tidak usah menarka-narka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Sumpah Pocong yang dipandang mengerikan itu, akhirnya terjadi. Kemarin di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat, Saga Tatal memenuhi janji untuk melakukan Sumpah Pocong. Ia berani di Sumpah Pocong, karena merasa tidak bersalah, dalam kasus yang membuatnya pernah difonis 8 tahun penjara. Hadir dalam mementum penting itu, Farhad Abas dan sejumlah tim pengacara Saga, juga masyarakat kota Cirebon yang terlihat sangat antusias, mengikuti sejak awal kasus ini. Suasana sudah sangat panas, bahkan sejak persiapan Sumpah Pocong dilakukan. Sementara itu, Saga Tatal yang sederhana tampil seperti biasa penuh keluguan. Ia mendapatkan support dari orang-orang terdekatnya, untuk kuat menjalani rangkaian drama perjuangannya, menuntut keadilan. Saat ini kita berada di kota Cirebon. Halo semua warga Cirebon. Kalian siap menyatukan Sumpah hari ini? Kalian ingin saya bahwa saya akan kebaik? Kita tantang buddiana untuk hadir hari ini. Masyarakat begitu ramai sekali. Dan insya Allah kita masuk kebaik. Mereka ini adalah orang susah, pulih bangunan, gak punya motor, tapi dituduh game motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka dapat lawan kemudian baru mengajikan peningguan kembali. Itu pun masih di ejek-ejek sama lawyer-lawyer yang saya anggap lawyer-lawyer yang tidak punya diri. Kalau ada orang-orang lain yang berkata, tidak-tidak, itu tantangnya aja sekalian Sumpah Pocong. Keriuhan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon semakin terasa menjelang detik-detik Sumpah Pocong dilakukan. Tapi di tengah suasana gegap gempita itu, sosok yang ditunggu yaitu Ibtu Rudiana tidak hadir. Menurut Farhad Abbas, tim pengacara Rudiana sepertinya menyarankan untuk tidak datang dalam Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatata. Padahal seperti diketahui, orang yang pertama melontarkan ide Sumpah Pocong adalah Ibtu Rudiana untuk meyakinkan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Kami siap untuk mulai acara Sumpah Saka. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir. Tapi acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua sesepuh kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Rudiana tidak hadir. Tapi Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya. Saka bukan pembunuhnya. Dan mudah-mudahan tujuh orang terpidana bisa dibebaskan. Pengacara-pengacara Rudiana, Rasman, Elsa, Fitra, dan yang lain-lainnya menyarankan untuk tidak ikut sumpah. Padahal yang menantang adalah Rudiana. Yang menantang adalah Rudiana. Sumpah Pocong akhirnya dilakukan. Setelah dimandikan, Saka Tatal mulai dikavani. Layaknya jenasa, sehingga membentuk Pocong untuk kemudian dilakukan sumpah. Suasana Sakral mengalir di antara hawa panas karena antusiasme masyarakat yang ingin melihat prosesi sumpah Pocong. Dalam tradisi masyarakat, di masyarakat Indonesia, Sumpah Pocong memang sesuatu yang mengerikan. Selain suci dan sakral, Sumpah ini tidak boleh dibuat main-main karena bisa membawa akibat yang sangat buruk hingga ke kematian. Biasanya, Sumpah Pocong dilakukan oleh mereka yang ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah serta berkata yang sesungguhnya. Orang yang mengatakan siap di Sumpah Pocong pada umumnya sudah tidak memiliki cara lain untuk membuktikan bahwa dirinya berkata benar. Sumpah Pocong yang diungkapkan oleh seseorang ini sesungguhnya adalah wujud dari rasa kekhawatiran dan juga wujud dari ingin membuktikan mengenai kebenaran. Tapi sepatutnya dan sebaiknya tidak usah berucap ya segala sesuatu yang emang akan membawakan dampak yang sangat bahaya untuk dia apalagi sampai mengucap tujuh turunan. Jadi ada rasa takut di sini, ada rasa malu dan juga sebagai wujud untuk proteksi diri dia sendiri sehingga dia mengucapkan untuk melakukan Sumpah tersebut. Sumpah Pocong sesungguhnya bukan hal baru bagi masyarakat sebab dalam sejumlah kasus Sumpah yang dianggap sakral ini pernah dilakukan. Meski sering dianggap sekedar tradisi masyarakat Indonesia tapi sesungguhnya Sumpah Pocong juga dikenal dalam agama Islam istilahnya membahala yang hukumnya diperbolehkan walaupun dianjurkan untuk tidak dilakukan. Sumpah Pocong Sumpah Pocong kan istilah kayaknya istilah adat kita Sumpah Pocong sendiri atau bisa kita bahasakan dengan bahasa agamanya Mubahalah Mubahalah ini dicontohkan Nabi SAW pernah Mubahalah, mengajak Mubahalah orang Kufar Najron orang Najron jadi mengajak Mubahalah walaupun itu tidak sampai terjadi disebutkan juga di dalam Al-Quran Jadi itu disebutkan di ayat surah Al-Imran ayat 61 kalau tidak salah itu disitu disebutkan terkait dengan Mubahalah jadi itu kalau Mubahalah kita kumpul caranya Islam kumpul bersumpah atas nama Allah sebanyak 5 kali baik yang apa yang namanya di antara 2 sisi yang kelima dia bersumpah atas nama Allah kalau dia bohong laknat Allah akan tertuju kepadanya untuk dibolehkan atau tidaknya memang Mubahalah ini boleh-boleh saja tidak sunnah juga tidak wajib juga tidak haram hanya boleh saja hanya saja kita kalau melihat dengan apa yang akan terjadi daripada hasil Mubahalah ini akan mendapatkan laknat dan sesuatu yang mengerikan langkah baiknya jika hal tersebut ditinggalkan di tengah suasana di tengah suasana sumpah pocong yang dilakukan Sakatatal di tempat lain Didi Mulyadi mengungkap fakta-fakta baru kematian Vinda dan Eki 8 tahun silam lontes fakta apakah itu mungkinkah fakta-fakta tersebut bisa mengungkap kasus kematian Vinda yang viral di tengah perdebatan tentang sumpah pocong tokoh masyarakat Jawa Barat Didi Mulyadi mengungkapkan dua fakta tentang kematian Vinda dan Eki 8 tahun silam fakta pertama seputar kesaksian Adi Ismail, Purnomo, dan Oki dalam pandangan Didi kesaksian mereka saling bertalian alias berkesesuaian meski secara jam hanya perkiraan fakta ini menarik karena bisa dikaitkan dengan fakta-fakta lainnya kesaksian antara Adi Ismail Purnomo, dan Oki kesaksiannya mereka satu sama lain saling melengkapi tidak saling bertabrakan artinya bahwa apa yang mereka sampaikan adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi adapun mengenai perkiraan jam itu hal yang bisa dimaklumi karena apa? karena orang tidak bisa mungkin mengingat peristiwa 8 tahun yang lalu mengingat jam berapa dan belum tentu juga pada waktu itu mereka melihat jam jam berapa dan pasti kalau jamnya adalah sifatnya perkiraan berikutnya fakta yang diungkap Kang Didi adalah pembicaraan lewat ponsel yang dilakukan korban dalam transkip ditemukan pari cakapan antara Vina yang mengajak Widi untuk malam mingguan digambarkan oleh Deddy Mulyadi pari cakapan itu berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan sebab Vina kembali balikan dengan Eki mementum itulah yang ingin dirayakan dalam ajakan malam mingguan muncul juga transkip pembicaraan pembicaraan via SMS antara Mega Widia dan Vina dan dari pembicaraan tersebut saya melihat ada kesesuaian antara saksi fakta yang disampaikan oleh mereka yang melihat langsung peristiwa kecelakaan dengan pembicaraan tersebut apa isinya isi dari pembicaraan tersebut adalah ajakan dari Vina mengajak Widi untuk sama-sama bermain malam mingguan dan Vina dalam keadaan gembira saksi yang melihat peristiwa di jalan raya juga mereka mengatakan mereka naik motor dalam keadaan gembira artinya bahwa secara psikologi baik aspek digital maupun aspek manual tidak ada yang bertentangan kalau perbedaan waktu saya katakan bisa dimaklumi karena peristiwanya terjadi 8 tahun yang lalu semoga kasus ini semakin membawa terang kita semua di luar fakta-fakta yang diungkap Deddy Mulyadi drama kematian Vina dan Eki memang masih penuh misteri apalagi polemik Sumpah Pocong yang sudah dilakukan Saka Tata publik ini menunggu Ikturudiana melakukan Sumpah Pocong seperti yang dijanjikannya tapi benarkah memang ada dampak yang sangat berbahaya dan mengerikan dalam Sumpah Pocong Sesaat lagi Waswas akan mengungkapnya tetap subscribe share, komen, dan like karena Anda patut Waswas sebelum menyaksikan Waswas Halo semua jangan lupa saksikan Waswas jam 3 sore hanya di Youtube Sumpah Pocong yang sesungguhnya berada di ranah spiritual kini menjadi polemik setelah akhirnya Saka Tata melakukannya seperti diketahui Sumpah Pocong pertama kali terlontar oleh Ikturudiana ayah kandung Eki ini siap di Sumpah Pocong bahkan dilaknat sampai 7 turunan untuk meyakinkan bahwa putra kesayangannya memang sudah meninggal dalam tragedi pembunuhan 8 tahun silam keberanian keberanian Rudiana ini sudah ditakar oleh seorang paranormal sebab memang tidak sulit untuk membuktikan bahwa Eki sudah meninggal atau belum kalau memang Ikturudiana sampai menyampaikan hal itu kan bukan menyampaikan hal yang menurut saya tidak ada beban tinggal dilakukan saja Sumpah Pocong siapa yang memberani melakukan kalau bilang kok katanya itu anaknya tidak ada di kuburan atau memang anaknya tidak meninggal tinggal diambil jenazahnya kan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab ada kepolisian ada hakim ada jaksa ada toko masyarakat tinggal dilakukan saja sebenarnya seperti itu seandainya kok Ikturudiana sudah memberikan pernyataan dan dengan sedemikian ekstrim kalau saya bilang Ikturudiana itu sudah sangat ekstrim memberikan pernyataan bahwa dia akan sial tujuh turunan itu adalah hal-hal yang tidak lazim dilakukan oleh orang-orang yang tidak melakukan gitu ya tujuh turunan loh ya kan misalkan tujuh turunan berarti turunannya anaknya Pak Rudiana sampai ke bawah sampai ke tujuh turunannya lagi itu kan sudah sangat berat kayak gitu lalu seperti apa tata cara melakukan Sumpah Pocong itu berikut ini penjelasan Ageng Kiwi yang juga siap memfasilitasi Ikturudiana melakukan Sumpah Pocong Sumpah Pocong itu orang yang disumpah itu dikasih kain kafan diikat seperti seperti pocong gitu ya tapi ada juga yang tidak diikat seperti pocong tapi hanya duduk dikasih kain putih terus dikasih Sumpah Al-Quran disitu seperti itu biasanya memang diyakini oleh masyarakat apabila Sumpah itu dilakukan yang melakukan Sumpah itu akan meninggal Sumpah Pocong biasanya itu misalkan yang mau disumpah itu si A terus memberikan sumpahan kepada si B bahwa saya tidak melakukan perbuatan ini atau saya misalkan contohnya Ikturudiana bahwa saya demi Allah demi Rasulullah misalkan saya kalau anak saya itu benar-benar tidak ada gitu ya itu akan Sumpahnya mau kepada siapa gitu Sumpahnya kepada siapa itu dipersiapkan Mori Mori itu adalah kain kafan diikat sampai 7 1, 2, 3 pokoknya sampai 7 ikatan udah gitu dilayaknya seperti orang yang mau dimakabkan seperti itu ya lah nanti itu baru diadakan ritual Sumpah Pocong gitu biasanya itu nanti ada Al-Quran-nya juga gitu biasanya ada Al-Quran di atas kepala bahwa yang dia sampaikan itu benar atas nama Al-Quran dan atas nama Pocong karena Pocong itu adalah perlambang dari orang yang tiada gitu jadi saya berani jadi Pocong lah intinya gitu saya berani jadi Pocong apabila apa yang saya omongkan apa yang saya lakukan itu adalah melanggar ataupun tidak melakukan dituduh melakukan Sumpah Pocong akhirnya memang dilakukan bukan oleh Ibtu Rudiana tapi oleh Sakatata padahal Rudiana adalah orang pertama yang melontarkan ide soal Sumpah Pocong lalu akan seperti apa kelanjutan Sumpah Pocong ini mungkinkah Ibtu Rudiana juga melakukan Sumpah Pocong kita nantikan kelanjutan kasus viral ini pemirsa saksikan terus was-was yang akan rapong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di youtube channel dan pastikan untuk subscribe share komen dan like karena anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was selamat menikmati